Jangka sorong Jangka sorong dikenal dengan nama Vernier Caliper Ketelitiannya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm Jadi jauh lebih teliti daripada penggaris Hasil pengukurannya dinyatakan dalam cm Nah ini adalah contoh dari jangka sorong yang biasanya terdapat di lab Nah untuk apa sih jangka sorong itu? Jadi jangka sorong itu dipakai Biasanya digunakan untuk jangka sorong dipakai untuk mengukur diameter luar Jadi ini adalah cara yang benar ya Benda sampai ke ujung dalam Bukan di bagian ujung luar tapi berada di bagian dalam Kemudian untuk mengukur diameter dalam Jadi ini adalah pengukuran diameter dalam Kemudian untuk mengukur kedalaman Bagian-bagian jangka sorong Ini adalah bagian-bagian jangka sorong Ada rahang dalam Rahang dalam ini digunakan untuk mengukur diameter dalam Kemudian di bagian bawah ada rahang luar Rahang luar ini digunakan untuk mengukur diameter luar Kemudian ada juga tangkai kedalaman Tentu saja digunakan untuk mengukur kedalaman Nah berikutnya ada skala yang utama Atau yang skala yang tetap Kemudian ada yang skala No news Atau disini adalah skala geser Kenapa? Karena di bagian skala ini bisa digeser-geser Rumusnya Nah pembacaan pada jangka sorong itu Sama dengan skala utama Ditambah dengan skala non news Seperti kita lihat pada gambar berikut ini Jadi ada skala utama Atau disini skala yang tetap Karena dia tidak bergeser Kemudian ada skala non news Atau bagian yang bergeser Jadi ada SU Ada SN Nah perlu diperhatikan Untuk bagian yang SN Itu yang mana sih yang kita baca Tentu saja bagian SN Tapi yang membentuk garis Hori Sorry Garis Vertikal Atau lurus ke atas Yang berhimpit Kita sebutnya berhimpit Untuk skala non news Kita cari skalanya yang mana Yang kita baca Yang berhimpit Oke Mari kita mencoba Untuk membaca hasil pengukurannya Nah ini adalah contoh Soal diketahui Gambar jangka skorongnya Kemudian di zoom Hasil pembacaannya Jadi kita tinggal melihat Bagian yang ada di Dalam kotakan ini Mari kita Itu Pertama-tama Kita harus tahu dulu Bahwa yang bagian atas ini Ini adalah bagian dari skala Skala utama Yang di bawah ini adalah Skala non news Oke Untuk skala utama Kita lihat hasil pembacaannya Di skala utama Kita harus melihat Angka yang di belakang Garis nol non news Oke Sehingga apabila disini itu adalah Tiga Maka tiga lebihnya berapa Ternyata disini Tiga lebihnya adalah Satu sentimeter Sekala utama ditambah dengan Skala non news Yang dikalikan 0,01 sentimeter Disitu skala utama Kita peroleh 3,1 sentimeter Lalu kita tambah dengan Skala non news Skala non news itu adalah Yang di bagian bawah Oke Kita cari yang bagaimana Untuk skala non news Kita cari yang Horlertikal Berhimpit Nah yang mana itu Coba kita lihat Ini dimulai dari 0 Berarti 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Ternyata yang berhimpit Itu adalah Kita bisa lihat Ternyata adalah Di angka 9 Bukan 4 ya Tetapi 9 Oke Disini bisa Kita tuliskan Skala non newsnya adalah 9 Sehingga disini 0 Disini kita 9 Kemudian kita Kalikan lang Kemudian kita Kalikan dengan 0,01 sentimeter Jadi hasilnya 3,1 sentimeter Plus 0,09 sentimeter Yaitu Dengan 3,19 sentimeter Oke berikutnya Ya ini sekarang Jangka sorongnya Sudah Dihilangkan Jadi apabila Apabila kalian melihat Soal Kemudian ada Angka yang di atas Dan di bawah Seperti ini Maka ini adalah Punya jangka Sorong Oke Tandanya di bagian atas Dan bawah Seperti ini Ini adalah Punya jangka sorong Yang bagian atas Itu adalah Skala utama Yang di bagian bawah Itu adalah Skala non news Oke Mari kita baca Hasil pengukurannya Bacaan jangka sorong Bacaan jangka sorong adalah Skala utama Ditambah dengan Skala non news Yang dikalikan dengan 0, Oke Pembacaan pada jangka sorong Itu adalah Skala utama Ditambah dengan Skala non news Yang sudah dikalikan dengan Keteritian 0,01 cm Oke Kita lihat pada skala utama Skala utama Yang kita lihat Pada skala utama Yang kita lihat Adalah yang Berada di belakang 0 Dari si Skala non news Jadi yang kita lihat Adalah yang ini Oke Berapa ya hasilnya Ini adalah 1 cm Kemudian Lebihnya adalah 1 2 3 Dan 4 Berarti Hasil pengukuran Di skala utama Adalah 1, 4 cm Ditambah Sekarang kita lihat Di yang skala non news Kita cari disini Yang Vertical Berhimpit Yang mana ya Oke Kita lihat disini Ternyata Ternyata Yang berhimpit Adalah ini dia Nah Berapa sih nilainya Karena ini 3 Ini 4 Maka ini nilainya Adalah 3,5 Oke Ini membentuk Garis Vertikal Oke Kita lihat disini Ya Untuk garis vertikal Ini adalah 3,5 Sehingga kita tinggal tuliskan 3,5 Oke Dikalikan dengan 0,51 cm Hasilnya adalah 1,5 cm Ditambah dengan 0,035 cm Maka hasilnya adalah 1,435 cm Berikutnya Oke Ini juga sama ya Jadi ketika ada potongan gambar Terus Bentuknya adalah Ada di skala atas dan bawah Seperti ini Ini adalah mirip Jangka sorong Bagian atas itu adalah Skala utama Yang di bagian bawah Adalah skala non news Nah pembacaannya ingat Untuk jangka sorong Skala utama ditambah dengan Skala non news Dikalikan ketelitian 0,01 cm Oke Segini kita lihat Skala utama Yang mana sih Yang kita lihat Untuk ke skala utama Yang di belakang 0 Berarti ini 1,12 Ternyata Hasil pengukurannya Untuk Pembacaannya Di skala utama Adalah 1,2 cm Kemudian Ditambah dengan Yang di bagian skala non news Sekar non news Kita lihat Yang vertikal Berhimpit Yang mana Itu Coba kita Perhatikan bersama-sama Oke 0 Kemudian 1,2,3,4 Ternyata Yang bagian berhimpit Itu adalah Yang 4 Vertikal Sehingga Di sini Kita bisa Menuliskan 4 Dikalikan dengan 0,01 cm Sehingga 1,2 cm Ditambah 0,04 cm Maka hasil pengukurannya 1,24 cm Oke Berikutnya Ini contoh Gambar Cuplikan Dan Yang di bawah Skalanya Tidak ditulis Tetapi ketika tidak ditulis Kalian tidak perlu bingung lagi Ingat Yang bagian atas Adalah skala utama Di bagian bawah Adalah skala non news Oke Kalau tidak ada Angkanya berarti Boleh kita tambahin Ini 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,10 Ingat Pembacaan Jangka Sorong Rumusnya Tadi Adalah skala utama Kita tambah Dengan skala non news Yang dikalikan ketelitian 0,01 cm Oke Kita ada di skala utama Skala utama Mana yang kita lihat Tentu saja Yang Di belakang Garis 0 Kalau ini adalah 2 Maka Di sini Adalah Oh iya Ternyata Di sini Gambarnya Kurang jelas Jadi Di sini Ini adalah 2 cm Kemudian Di sini Adalah 3 cm Oke Jadi Di skala utama Kita bisa Melihat Hasilnya Adalah 2 Kemudian 1 2 2 3 Berarti 2,3 cm Ditambah Dengan skala non news Jangan lupa Yang Vertical Berhimpit Nah yang manakah itu Yang vertikal dan berhimpit Kita lihat bersama-sama Oke Ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ternyata adalah Yang 7 Oke Ini Berhimpit Kemudian Kita Kalikan dengan 0,01 cm Maka hasilnya 2,3 cm Ditambah 2,7 cm Adalah 2,37 cm Dan Demikian Cara Membaca Hasil pengukuran Menangkan Jangan Solong Semoga Dapat Membantu